Manajer artis Bunga Citra Lestari, M.I.D. alias Dodi, sertarkannya R.A.R. alias Ronald, resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis obat-obatan terlarang. Selain itu kepolisian masih melakukan pendalaman mengenai keterkaitan pihak-pihak lain yang mengetahui tersangka menggunakan narkotika. Usai dilakukan serangkaian pemeriksaan, manajer artis Bunga Citra Lestari, Dodi, sertaarkannya Ronald ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Satres Narkoba, Polres Metro Jakarta Barat. Dodi dan Ronald menjadi tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis obat-obatan terlarang jenis Alprazolam. Dari pemeriksaan sementara, tersangka Dodi mengaku sudah mengkonsumsi narkotika golongan empat ini sejak satu tahun lalu untuk menunjang pekerjaan sebagai manajer artis sehari-hari. Mereka menyatakan dalam pemeriksaan bahwa ini digunakan dalam rangka untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebagai manajer artis yang mencinta banyak waktu dan memerlukan stamina yang kuat. Saudara Dodi ini mengaku telah menggunakan besi kotropika ini sejak tahun 2021. Sementara itu, Kapolres Jakarta Barat Kombespol Pasmarois mengatakan saat ini kepolisian masih melakukan pedalaman mengenai keterkaitan pihak lain yang mengetahui tersangka menggunakan narkotika. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan penyidikan terhadap yang bersangkutan, dan pemasuk kita sudah melakukan tes urin juga terhadap yang bersangkutan, positif benzo hasilnya. Namun dengan keterkaitan pihak-pihak yang lain, itu masih kita dalam pedalaman. Ya, pedalaman tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keterkaitan, kita akan melakukan tindakan yang kembali. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 7 butir obat-obatan jenis Alprazolam, telpon genggam, serta hasil tes urin yang menyatakan positif benzo. Nantinya kedua tersangka juga akan dijerat dengan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang fisikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, INews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!